Halo, saya Peselka. Gimana kabar kalian semua? Nah, video kali ini saya mau nge-review persamaan dan perbandingan 2 AC dari brand Panasonic. Kalian bisa dilihat di sini, ini dua-duanya saya ambil yang tipe standar, yang memang untuk perbandingan persamaannya ini sangat mendekati. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tipe yang si YN5 WKJ, dan di sebelah kanan saya ada LN5 WKJ. Oke, dua-duanya ini sama-sama made in Indonesia. Jadi, apa sih perbedaan sama persamaannya? Sebelum kita masuk ke sana, kalian jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Nyalain juga loncengnya, supaya dapat notifikasi video-video saya selanjutnya. Untuk tampilannya di sini kalian bisa lihat ya, sama-sama indoor-nya warnanya putih, dan outdoor-nya itu warnanya lebih ke abu-abu. Kalau saya lihat sih dari review video sebelumnya, outdoor-nya si Panasonic ini memang identiknya kayaknya lebih ke abu-abu ya, jadi terlalu lebih jompang warnanya daripada brand-brand lain. Tapi nggak masalah, karena kan itu kan dibeda ruangan, satu di luar, satu di dalam. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah tipe yang standar IN, yang di sebelah kanan adalah LN. Nah, kenapa si dua-duanya sama-sama standar, tapi kok ada perbedaan? Salah satunya itu mungkin kalian bisa lihat dari tampilan ya, kelihatan dari si indoor-nya, bahwa ada si list-nya. List yang sebelah LN ini adalah list birunya, makanya kenapa disebut LN 5WKJ Sibiru. Jadi memang standar Sibiru ini ada identiknya di tampilan indoor-nya. Sibiru itu apa sih? Nanti kita akan masuk ke speknya ya. Lalu untuk persamaan swing-nya juga sama, nggak ada beda sama. Menurut saya ini bentuknya sih bener-bener sama persis, sampai kayak presisi banget ya. Nggak ada panjang pendeknya beda sama sekali, cuma beda di list. Sampai ke dekat sensornya ini juga sama, ada tiga sensor untuk power, timer, sama powerful. Jadi nanti kelihatan dari remote-nya, kita mau pencet ke power, ke timer, lalu juga ke powerful-nya. Nah, kita langsung ke kelengkapannya ya. Di kelengkapannya itu, seperti biasa ada si remote dan kartu manual-nya, buku manual. Di sini nanti kalian bisa cari, itu di dalam indoor-nya, bukan di dus-nya, kalian buka dus-nya langsung kelihatan, enggak. Jadi dia ada tersembunyi dekat ke si belakang indoor-nya. Jadi kalian bisa lihat di sana. Itu nanti dia akan bungkusnya seperti ini. Kalian bisa cek. Di dalamnya isinya ada si remote, lalu sama si buku manual-nya, mur dan si baterainya. Untuk kelengkapan yang tipe si LN, si biru ini juga sama bentuknya. Ya, nanti bisa lihat di dalam indoor, lalu juga ada remote, sama buku dan baterainya. Kartu garansinya, ya kalian bisa lihat nanti di outdoor-nya, memang dari yang sebelumnya juga. Dua-duanya dia tempelnya di outdoor, jadi kalian bisa lihat di outdoor, memang terpisah ya dari buku manual-nya. Jadi nggak digabung gitu loh. Kartu garansinya jangan pada hilang ya. Nah, untuk garansinya itu, 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Lalu remote-nya di sini kalian bisa lihat ya, dapet dudukannya. Di sini ada dudukannya langsung ya, nggak terpisah, jadi langsung di dalam remote-nya. Dan ini bentuk remote-nya sama persis, tidak ada perbedaan. Di sini ada on-off-nya, powerful juga sama. Nanti untuk detailnya, tombol-tombolnya kita akan masuk ke spec. Lalu untuk hotline-nya, di sini customer service-nya bisa ada di belakangnya. Jadi kalian bisa lihat, nggak perlu cari-cari lagi di internet, di handphone, tapi bisa langsung lihat dari remote-nya. Nah, untuk persamaannya, ada beberapa poin. Pertama, salah satunya, dua-dua tipe standar si YN dan LN ini, adalah dia punya Freon R32 yang sudah ramah lingkungan. Jadi memang orang merasakan banyak yang menginfokan bahwa Freon R32 itu lebih cepat dingin gitu. Lebih dingin daripada Freon yang sebelumnya. Terus juga dua-duanya ini sudah hemat energi. Jadi sudah bintang 4, ada tempelannya di indoor. Kalian nanti bisa lihat, itu selalu ditempel di indoor-nya. Jadi memang menunjukkan bahwa memang hemat energi. Nah, lalu di remote-nya, ini ada mode powerful. Yang saya bilang di indoor-nya juga ada sensor untuk powerful. Jadi kalau kalian pencet mode powerful-nya, itu akan berwarna sensornya nanti di powerful-nya. Jadi kalian tahu ini memang lagi di mode powerful. Powerful itu apa sih? Jadi kompresornya dengan kecepatan tinggi, untuk mendinginkan ruangan kurang lebih, bisa sampai 18% lebih cepat dingin, dan ruangan tetap sejuk dan nyaman. Lalu persamaan berikutnya, yaitu si outdoor-nya ini sudah EcoTuff. Jadi kalian bisa lihat ya, di outdoor-nya ada tulisan EcoTuff-nya itu. Jadi EcoTuff itu artinya lebih ke outdoor-nya itu, anti-carasinya lebih lama, lebih tahan lama. Jadi kalau outdoor-outdoor yang tidak ada EcoTuff itu, jadi dia kayak sekitar 2 tahun itu, pasti dalamnya sudah keharatan. Nah, kalau yang untuk si Panasonic ini, EcoTuff-nya itu, dia 2 tahun aja itu masih bersih, tidak ada keharatan. Itu info dari si Panasonic-nya. Kita bisa buktiin kalau kalian nanti langsung beli, langsung pasang ya. Kan kalau misalkan kalian cuci, pasti tukang asinya juga akan kasih tahu. ini beneran keharatan, atau misalkan memang sudah korosi, atau gimana, itu kalian bisa lihat dari si outdoor-nya. Lalu untuk Watt-nya, di sini sih perbedaannya sedikit. Jadi menurut saya itu tidak bisa dibilang berbeda, karena sangat tipis banget, yaitu si YN standar ini, dia adalah Watt-nya di 389, sedangkan si LN ini di 390. Jadi cuma beda 2 Watt, menurut saya tidak ada perbedaan yang signifikan sekali. Kalau di atas 10 Watt, mungkin kan lumayan ya untuk nyalain satu lampu. Tapi kalau cuma 2 Watt sih, nggak terlalu efek sih menurut saya. Jadi menurut saya ini termasuk yang masuk ke dalam persamaan aja. Karena memang tipis banget perbedaan Watt-nya. Jadi sama-sama di standar, karena tipe standar itu untuk Watt-nya dia stabil ya, jadi nggak naik turun. Jadi kalian mau buka di level untuk suhunya, mau di 18 atau sampai di 25, dia Watt-nya tetap stabil di 389 sampai 390. Kita masuk ke perbedaannya. Perbedaannya di sini mungkin lebih keunggulan, karena memang juga dari tipe harganya lebih tinggi sedikit, jadi pasti ada perbedaannya. Yang ada di tipe LN ini, karena memang disebutannya si biru, jadi kalian bisa tahu si biru itu adalah si F-up-down kondensornya itu sudah dilapisi dengan bluefin anti-karat. Jadi kalau yang tipe standar YN ini, dia belum dilapisi untuk bluefin-nya. Jadi memang ada perbedaan di tipe dua ini tersebut. Lalu untuk low voltage-nya, kalau si tipe YN ini dia tidak ada low voltage untuk di tegangan bawah yang sampai 160 volt, kalau si tipe LN ini, dia bisa sampai di tegangan terendah 160 volt. Nah, tadi kan sebelumnya saya juga info yang di depan untuk garansinya. Nah, sedikit perbedaan tambahan, karena memang tipe LN ini lebih mahal sedikit, yaitu kan garansi itu standarnya kan 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Nah, khusus untuk si LN ini, dia ada tambahan 3 tahun garansi untuk si evaporatornya. Jadi sudah dilapisi bluefin, ditambah lagi untuk khusus evaporatornya, dia digaransi sampai 3 tahun. Jadi kalian aman untuk evapnya, karena memang AC rata-rata itu suka bermasalah memang di evapnya, di PCB-nya. Nah, salah satu yang memang teknologi semua brand itu, sekarang lagi evap dan kondensual itu selalu dilapisi dengan antara bluefin, goldfin, mungkin nanti next ada apafin lagi yang lain. Jadi kita tunggu lagi untuk brand-brand yang lainnya ya. Untuk si tipe LN ini bisa salah satu jadi pilihan kalian, karena memang wattnya nggak beda jauh, tapi dia punya keunggulan yang lebih daripada si YN. Lalu untuk PK-nya, kalau tipe YN ini lebih lengkap, jadi dia dari setengah sampai 2,5 PK. Kalau untuk si LN ini, dia cuma ada setengah sampai 1,5 PK. Jadi 2 sampai 2,5 PK-nya memang dia tidak produksi. Jadi kalau kalian memang yang mau 2 PK, 2,5 PK, bisa ke YN. Memang nggak begitu terlalu jauh, jadi kalian bisa lihat kebutuhan kalian lebih kemana. Untuk kesimpulan saya mengenai 2 AC ini, jadi tergantung kalian mau pilihannya kemana. Untuk range harga itu, yang YN ini memang lebih murah. Range-nya sekitar Rp 300-400 ribu, lebih murah daripada si LN. Jadi LN ini memang lebih mahal. Tapi kalian bisa lihat untuk plus-nya dari si LN ini adalah si biru, garansinya lebih banyak juga. Lalu dengan spek-spek selanjutnya. Jadi kalau kalian memang ngerasa, ah tanggung lah kalau saya masih punya budget lebih untuk supaya dapet spek yang saya mau, lebih lama juga tahan untuk evap-nya. Jadi saya lebih pilih LN. Kalau memang kalian ngerasa budgetnya nggak terlalu banyak, terus saya mau juga tipe yang udah lumayan lengkap, ya salah satunya bisa pakai si tipe YN ini. Jadi dua-duanya sama-sama punya keunggulan dan punya kekurangan yang memang tergantung dari tipe harga. Karena memang kalau harga kan nggak bisa dibohongin ya. Kalau lebih mahal pasti ada lebih plus-nya, lebih murah kekurangannya apa. Jadi tergantung kalian. Banyak banget nih yang nanya ke admin-admin kita mau lewat telepon, komen, atau chat, menanyakan, LNK ini gimana sih saya mau tahu ruangan saya ini pakai ukuran PK yang berapa. Nah kalian nggak perlu khawatir, itu tinggal lihat aja di website kita sudah berikan langkah yang contoh dan aplikasinya. Kalian bisa cek dengan gampangnya. Ini saya tunjukin untuk kebutuhan ruangan kalian itu PK-nya berapa. Nah ini websitenya, kita tinggal buka dari handphone. Jangan lupa ya ini linknya tadi selva.id. Nah tapi sebelum untuk kita masuk ke PK-kalkulator, kalian tuh harus login dulu supaya bisa dipakai aplikasi si PK-kalkulatornya. Ya tinggal login member. Lalu kita ke home. Nah di sini ada pilihan si PK-kalkulator ya untuk kita lantuin. Nah kira-kira ruangan saya ini untuk yang rata-rata kalau kos-kosan kamar sekitar 10 meter persegi. Ya kalau kalian susah untuk ngeker-ngekernya bisa pakai plus minus. Nanti kita langsung mulai hitung. Nah di sini kita untuk kebutuhannya setengah PK. Jadi ada pilihan ya. Nah salah satunya pilihan yang keluar adalah si Panasonic ini. Kalau kalian mau lebih besar lagi bisa juga tinggal digeser. Kalian mau sampai ke berapa. Nah ini ada pilihan-pilihan AC-nya rekomendasi buat kalian semua. Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Juga nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya selanjutnya. Untuk review AC yang lain. Terus kalian juga komen kita mau nge-review apa. Semoga komenan kalian nanti kita akan realisasikan untuk video-video review selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you, bye-bye. Bye-bye.